Intro Halo sahabat F, 2 News Update Kali ini kita ada berita tentang Prabowo buka suara soal TAPERA yang banyak diprotes oleh masyarakat Program Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA jadi polemik di tengah masyarakat Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih yang mulai menjabat pada Oktober 2024 mendatang Prabowo Subianto buka suara soal kebijakan yang bikin heboh ini Prabowo bilang pihaknya selaku pemerintah baru nantinya akan mempelajari terlebih dahulu program TAPERA Lebih lanjut Prabowo menyatakan pihaknya akan mencari solusi terbaik atas masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat Dari pemberlakuan program TAPERA Namun ketika ditegaskan lagi mengenai apakah ada kepastian kebijakan TAPERA Akan dijalankan pada pemerintahnya kelak Prabowo tak mau menjawab Lewat program TAPERA, guru ataupun pekerja dengan gaji di atas kupa minimum harus membayar 3% dari gajinya Yuran ini akan menjadi tabungan perumahan pekerja yang bisa digunakan untuk manfaat kredit pemilikan rumah atau KPR murah Kredit pembangunan rumah dan kredit renovasi rumah Di sisi lain, apabila pekerja tak mau menggunakan manfaat TAPERA Nantinya tabungan tersebut dikembalikan saat pensiun Dengan nominal ditambah pemungkukan atau imbal hasil dari pengelolaan yang dilakukan BP TAPERA Program ini menuai banyak protes dari banyak pihak Salah satunya kalangan guru yang turut ke jalan hari ini memprotes kebijakan TAPERA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal menilai kebuncetan TAPERA merugikan dan membebani pekerja dengan yuran di mana Meski mengangsur selama 10 hingga 20 tahun, guru tetap saja tidak mendapat kepastian bisa memiliki rumah Dalam TAPERA, kata dia, pemerintah didilai lepas panggung jawab dalam menyediakan rumah Hal ini karena pemerintah hanya bertindak sebagai pengumpul yuran, tidak mengalokasikan dana dari APBN maupun APBD Permasalahan lain adalah dana TAPERA rawan di korupsi, serta ketidakjelasan dan kerumitan pencairan dana, kata Said Iqbal Bagaimana sahabat tanggapan kalian terkait Prabowo Presiden Terpilih yang mulai buka suara soal polemik dari program TAPERA? Dia mengatakan akan mempelajari dan mencari solusi dari program TAPERA tersebut Tapi saat ditanya apakah program ini akan tetap dijalankan pada pemerintahnya kelak, Prabowo tidak mau berkomentar soal hal itu Bagaimana sahabat apakah program ini akan tetap diterapkan atau tidak menurut kalian? Walaupun banyak dari kalangan rakyat yang protes Apakah suara rakyat sudah tidak lagi didengar pada saat ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar Like jika kalian suka video ini, share bila bermanfaat, dan subscribe untuk update berita lainnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax